Terima kasih, sahabat-sahabat semua. Hari ini kita bisa bertemu via Zoom 25 orang para tokoh gerakan UMKM ada di sini. Terima kasih, Chasam Sulhadi yang sudah mengundang kita, komunitas Indonesia, menolong. Kemudian terima kasih ada Pak Henry Vidal yang ada asisten dua Pemkap Badang dan para sahabat-sahabat semua. Pagi ini kita berdiskusi tentang UMKM. Menolong apa sih itu sebenarnya di Jogja awalnya? Mungkin saya sampaikan sedikit. Indonesia Menolong itu lahirnya dari Jogja dulu. Saya akan cerita sedikit saja bahwa Indonesia Menolong apa sih? Indonesia Menolong itu lahir dari Jogja atau Tulum dulu yang pertama. Kita berpikir bahwa di bulan Maret itu banyak sekali teman-teman kita, kami selama ini bergerak di lembaga keuangan, itu anggotanya tidak bisa melakukan apapun, anggotanya adalah para UMKM. Mereka berpikir mereka bukan kekurangan modal, bukan kekurangan apapun. Memproduksi bisa, tapi apa yang terjadi tidak ada yang mau beli. Berdasarkan ini, maka teman-teman mulai berpikir bahwa kita harus bantu UKM. Bagaimana caranya? Karena selama ini kita, sebagian UKM yang ada di sekitar kami, itu belum masuk ke marketplace atau e-commerce. Itu mereka belum melakukan hal itu. Maka ada yang membuat teman-teman di Jogja, itu berpikir ada satu binaan, seorang layan yang panen 30 ton ikan, tapi tidak bisa dijual. Apa yang terjadi? Kami mulai menyebarkan itu via WA ke teman-teman bahwa ada yang harus dibantu. Maka kita akhirnya membantu itu via yang gratis saja, karena masuk marketplace belum bisa, kita membuat Facebook. Ternyata yang 30 ton itu dalam 3 hari itu selesai. Maaf, 2 hari itu sudah habis semuanya. Itu gratis saja pemasarannya antara WA, WA itu belum WA bisnis. Masih WA konvensional. Akhirnya itu menjadi ada pendapatan, dan pendapatan yang naik 300 persen. Berdasarkan itu kami berpikir bahwa kita harus mulai melakukan hal yang paling cepat. Paling mudah itu waktu itu hanya media sosial, Facebook, dan WA, WhatsApp. Belum masuk WhatsApp grup, masih WhatsApp antar personal. Kemudian setelah itu baru dibuat. Berdasarkan hal itu, kemudian ini berkembang. Akhirnya dibuat oleh teman-teman di Banten dengan Banten Menolong. Kemudian di Lombok dengan NTB Menolong. Kemudian di Sumatera Barat dengan Minang Menolong. Kemudian Pekalongan dan Jawa Barat. Akhirnya kita melihat bahwa sebetulnya bisa slide-nya naik sebentar, Mas Afzat. Oke. Nah, melihat ini satu contoh terakhir baru-baru ini. Ada petani cabai di Bantul. Itu menjual cabainya 3.500 itu put, nggak ada yang mau beli. Apa yang terjadi? Kita melakukan, membantu melakukan proses penjualan cabainya itu lewat WhatsApp grup. WhatsApp grup dan WhatsApp pribadi. Jadi niatnya di sini, kami itu hanya membantu. Kami jual itu dengan harga di WhatsApp itu 7.000 rupiah. Ada satu hal kendala waktu itu bahwa di saat kita menjual 7.000 pun, itu tidak ada yang masih berpikir untuk membeli. Yang menarik, ada satu ibu rumah tangga di Solo. Dia mau beli, tapi waktu itu satu kilo, kan nggak mungkin. Kemudian dia naik menjadi satu ton. Terakhir dia membeli lima ton. Kami bertanya bagaimana cara ibu bisa memesan sampai lima ton. Dia menyebarkan di grup WhatsApp, grup, sirkulasinya berjalan. Maka kami berpikir bahwa ke depan kita bisa melakukan hal ini. Apa istilahnya kami ini adalah crowd buying. Jadi ada gotong royong membeli bersama produk UKM. Kita bisa jaga stabilitas harga. Petani tetap terbantu. UKM bisa berjalan. Ini salah satu contoh yang sudah dilakukan. Kemudian, selanjutnya Mas, ada slide selanjutnya. Kalau kita lihat bahwa kami berpikir bahwa pasar komunitas itu, UKM itu... Halo? Kedengeran ya suaranya? Kedengeran, Mbak. Oke. Kalau kita lihat bahwa sebetulnya kami ada lima proses untuk pasar komunitas. Yang pertama, menunjukkan teknologi informasi. Teknologi informasi ini masih yang sangat sederhana. Belum berbentuk aplikasi. Kemudian, kami berangkat dari komunitas. Komunitasnya adalah teman-teman yang benar-benar melakukan kegiatan usaha. Kemudian setelah itu, dia berada di komunitas kampung, desa, dan kecamatan. Kemudian, ini meluas menjadi kabupaten atau provinsi. Kemudian, pemenuhan pertama itu adalah, kami berpikir adalah produk lokal. Yang kita penuhi adalah kebutuhan lokal. Kalau sudah terpenuhi kebutuhan lokal, maka baru kita memberikan ke antar kota, antar provinsi, atau antar kabupaten. Dalam produk lokal ini yang kami jargunkan adalah, mari bantu saudara kita saling bergotong-royong untuk memenuhi kebutuhan awal saja untuk komoditas yang ada. Kemudian, baru kita melakukan jual-belinya dengan teknologi. Masih sangat sederhana kemarin, kita masih memakai via teknologinya belum ada, ibarat belum ada, masih via Facebook, kemudian baru pakai WhatsApp. Next, Mas. Nah, dari hal ini, kami berpikir bahwa ini sedikit, ini yang sudah pasar komunitas yang sudah ada itu ada Jogja atau Tulung, ada Banten menolong, NTB menolong, Pekalongan. Yang menarik di Pekalongan itu, ada satu lembaga keuangan, kooperasi. Kooperasi kami itu khusus, anggotanya itu adalah batik semua. Apa yang terjadi bahwa itu tidak bisa bergerak sebetulnya kemarin di COVID-19. Yang dari Maret sampai April, bahkan sampai Mei, itu mereka agak stuck di situ. Tapi setelah ada terobosan baru bahwa batik pun bisa dipakai, bisa diproduksi buat hal yang lain. Ini menarik bahwa batik pun dibeli. Ada yang menyatakan dia beli batik, bukan pakaian malah. Itu bukan kebutuhan dia, tapi dia berikan ke orang lain. Jadi ada solidaritas di sini. Kemudian ada UKM Minang menolong. Di sini kita melihat bahwa membangun itu luar biasa. Kenapa? Karena ada yang produksi, itu bukan hanya makanan, tapi banyak yang memesan. Jadi berdasarkan ini, inilah yang kami bangun bahwa komunitas itu bisa melakukan banyak hal. Dan termasuk bagaimana memasarkan. Butuh nggak sih sebetulnya UKM dengan digitalisasi? Butuh. Tapi dengan yang sederhana pun sudah bisa dilakukan. Baik, silakan lanjutin, Mas. Dan bagaimana membentuk pasar komunitas? Kami yang pertama, inisiasi gerakan dari komunitas masing-masing daerah, dari yang tadi sudah kami sampaikan, ada. Dari masing-masing daerah itu berkisar anggotanya mulai dari 250 sampai Jogja, Tertulung itu 6.000. Maaf, 1.600. Kemudian ada pekalongan. Jadi itu mereka transaksi di Facebook, tapi setelah itu lewat jalur pribadi. Kemudian yang kedua, membentuk kelompok relawan. Ini murni semua relawan. Jadi yang membantu para UKM ada relawan dan mereka saling menguatkan. Jadi apapun kebutuhan baik, kebutuhan komoditi dan setelah olahan, mereka lakukan di situ. Kemudian menggunakan media sosial, kemudian menggerakkan soliditas gotong royong. Inilah yang kami bangun di awal, bahwa di saat kita membantu teman, saudara, melakukan transaksi untuk komoditas bahan pokok dan bahan olahan, itu membantu UKM. Inilah yang kami bangun. Jadi padahal sebetulnya 100 bok nasi, tapi bukan buat mereka. Yang pesan itu dari Jakarta, diberikan di komunitas misalnya Banten, daerah sana tolong dikirim 100 bok. Itu terjadi selama Ramadan kemarin. Jadi bukan kebutuhan saja. Jadi ada solidaritas gotong royong di situ. Yang kelima, pengorganisasian ekosistem UMKM. Inilah yang kami bangun, bahwa sebetulnya komunitas itu sudah jelas pasarnya. Kemudian dari pasar itu ada proses yang harus dilakukan, yaitu antar, seperti cabai tadi. Kemudian sebelum diantar tentu ada proses pembayaran. Nah, inilah yang kami lakukan. Ada yang membeli dulu ke petani, itu yang dilakukan oleh lembaga keuangan kami, yaitu kooperasi. Kemudian setelah itu baru diantar. Kami membantu mengantar, kalau kita melihat e-commerce yang ada, atau marketplace yang ada, tentu nggak mungkin misalnya 5 ton, kami tidak melayani. Maksudnya kita tidak mungkin karena menghemat biaya transportasi dan distribusi, jadi per wilayah itu kita hanya mengirim minimal 2 ton, misalnya. Jadi ada komunitas di satu daerah yang bisa menerima. Selanjutnya, Mas. Berdasarkan ini, siapa yang menginisiasi gerakan komunitas? Adalah kelompok masyarakat yang peduli UMKM, organisasi bisnis yang melayani UMKM, kemudian organisasi sosial dan keagamaan. Kita hanya bergerak di tiga hal ini, bahwa kita tidak bisa lepas dari pasar. Bahwa kebutuhan pasar inilah yang kita coba sampaikan, bahwa ini loh kebutuhannya. Selanjutnya. Sampai di sini bahwa kami sangat tertarik dengan bahwa dalam negeri kita, janganlah kita yang menumpang. Bagi kami, kekuatan lokal, kekuatan mencintai produk lokal kita adalah suatu jalan yang terbaik sekarang untuk merubah bahwa kita mampu melakukan. Kami sebentar lagi, di Jogja juga bakalan panen 30 ribu ton bawang merah. Nah, kita akan melakukan hal yang sama dengan yang terjadi di waktu komunitas cabai. Bagi kami sebetulnya bahwa saatnya para UKM dan kita yang melakukan kegiatan UKM, bahwa mulai membeli apa yang ada di saudara kita. Mungkin itu dulu, silakan nanti kalau ada tanya-tanya. Makasih, Mas Asma dan Sabit Suha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.